Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Panduan Office 25. Sebuah channel yang membagikan panduan seputar Microsoft Office, baik itu Word, Excel, maupun PowerPoint. Pada video kali ini, kami bagikan 4 cara mengaktifkan menu pada Microsoft Excel. Empat cara yang akan kami bagikan kali ini adalah Collapse the Ribbon, klik nama menu, tombol kombinasi, dan aktifasi Office. Mari kita bahas 4 cara ini satu per satu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Collapse the Ribbon. Cara ini digunakan apabila menu pada program atau aplikasi disembunyikan. Dengan menonaktifkan perintah ini, maka menu akan aktif. Ada pun caranya sebagai berikut. Yang pertama, arahkan kursor ke bagian tab menu, kemudian klik kanan pada tab menu, pada jendela yang tampil, hilangkan centang pada pilihan Collapse the Ribbon. Berikutnya, cara yang kedua adalah klik nama menu. Cara kedua ini adalah cara yang lazim digunakan oleh mayoritas pengguna. Ada pun caranya sebagai berikut. Pertama, arahkan kursor ke nama menu yang ingin teman-teman buka, kemudian klik kiri nama menu tersebut, maka Ribbon di bawahnya akan berubah menyesuaikan nama menu yang kita pilih. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah tombol kombinasi. Cara ini digunakan untuk mempercepat pekerjaan, atau apabila mouse atau touchpad pada laptop tidak berfungsi. Ada pun tombol kombinasi tersebut adalah sebagai berikut. ALT dan F untuk membuka menu file. ALT dan H untuk membuka menu home. ALT dan N untuk membuka menu insert. ALT dan J dan I untuk membuka menu draw. ALT dan P untuk membuka menu page layout. ALT dan M untuk membuka menu formulas. ALT dan A untuk membuka menu data. ALT dan R untuk membuka menu review. ALT dan W untuk membuka menu view. Dan ALT dan Y dan 1 untuk membuka menu help. Jika teman-teman susah menghafal kombinasi di atas, teman-teman cukup menekan tombol ALT, dan secara otomatis tombol kombinasinya akan tampil di layar. ALT dan J dan I untuk menghafal kombinasi di atas, cara yang terakhir untuk mengaktifkan menu adalah aktifasi office. Apabila tiga cara yang sudah kami sampaikan tidak dapat teman-teman gunakan, kemungkinan office teman-teman belum diaktifasi. untuk mengaktifasi, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, buka terlebih dahulu Windows Security. kemudian buka virus and treat protection. Pada bagian virus and treat protection setting, pilih manage settings. Non-aktifkan semua proteksi. Berikutnya, minimize virus and treat protection. Download kode aktifasi yang terdapat pada kolom deskripsi. Setelah selesai, Klik kanan file aktifasi cmd. Kemudian pilih run as administrator. Tunggu hingga proses selesai. Buka kembali virus and treat protection. Aktifkan kembali semua proteksi. Demikian sedikit yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini hingga akhir. Tonton juga panduan-panduan kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.